Intro Inzaghi butuh keajaiban, selamatkan karirnya di Inter Milan Simone Inzaghi butuh keajaiban untuk menyelamatkan karirnya sebagai pelatih Inter Milan setelah timnya menderita kekalahan dari Fiorentina pada pekan ke-28 seri A di Giuseppe Meazza Nerazzurri harus tunduk dengan skor akhir 0-1 untuk kemenangan La Viola pada Sabtu malam Dengan demikian, pasukan Simone Inzaghi sudah menelan 3 kali kekalahan secara beruntun di ajang seri A Kekalahan tersebut membuat posisi Inzaghi sebagai pelatih Nerazzurri terancam digantikan oleh manajemen klub Total kekalahan yang diderita Inter sejauh musim ini di seri A sudah mencapai angka 2 digit dan ini untuk pertama kalinya Inter menelan 10 kekalahan sejak musim 2016 silam di bawah Frank De Burr dan Stefano Pioli La Gazeta dello Sport melaporkan bahwa waktu sudah hampir habis bagi Inzaghi untuk berupaya tetap bertugas di Meazza Setelah akhir musim ini, Inter akan memainkan 3 pertandingan di 3 kompetisi berbeda dalam 10 hari ke depan untuk menyelamatkan musim mereka secara efektif Pelatih Primavera, Cifu bisa jadi pelatih sementara tim senior Inter jika Inzaghi dipecat Pelatih Inter Primavera, Christian Cifu menjadi favorit untuk menangani tim senior Nerazzurri jika Simone Inzaghi dipecat sebelum musim ini berakhir Sebagaimana dilansir Gazeta, Christian Cifu adalah kandidat teratas untuk menjadi pelatih sementara Inter Milan, mengungguli legenda klub seperti Esteban Cambiasso dan Walter Zenga jika Simone Inzaghi dipecat lebih awal Cengkeraman Inzaghi di Inter terlihat semakin melemah menyusul kekalahan timnya kemarin dari Fiorentina di pekan ke-28 seri A Nerazzurri memang belum memecat mantan pelatih Lazio itu tapi masa depannya kemungkinan akan sangat bergantung pada hasil tiga pertandingan berikutnya untuk menyelamatkan posisinya maka timnya wajib meraih hasil positif melawan Juventus di leg pertama semifinal Coppa Italia Salernitana di pekan ke-29 seri A dan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Benfica Jika juru taktik berusia 46 tahun itu tidak dapat membalikkan keadaan setelah tiga kekalahan beruntun di seri A maka Inter akan bersiap memberinya surat talak Menurut Gazeta, Christian Cifu akan menjadi kandidat utama untuk dipromosikan menjadi bos tim utama hingga akhir musim ini Inter setuju, soal penilaian harga transfer Matteo Retegi Inter Milan dilaporkan menjadi favorit untuk merekrut penyerang Matteo Retegi setelah menyetujui penilaian harga transfernya dengan Tigre sebesar 18 juta euro Hal ini diklaim oleh Gazeta dello Sport bahwa ayahnya merangkap agen bintang timnas Italia tersebut Carlos Retegi, telah mengindikasikan jika Nerazzurri diberikan perlakuan istimewa untuk memboyong sang bomber Wakil Direktur Olahraga Inter, Dario Bacin telah bertemu dengan Carlos Retegi di Naples dan Malta selama kampanye kualifikasi Euro 2024 ketika Matteo Retegi sukses mencetak gol debutnya bersama timnas Rival sekota, AC Milan, Napoli, Lazio, serta klub Eropa lainnya seperti West Ham, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt juga telah menunjukkan minat pada sang pemain Namun, Inter memiliki perlakuan istimewa dan telah menyetujui evaluasi harganya sebesar 18 juta euro dengan Tigre klub yang memiliki hubungan baik dengan mereka Koneksi positif antara kedua klub terjalin setelah sukses bernegosiasi soal peminjaman Facundo Colidio ke Tigre pada Januari tahun lalu Facundo Colidio kemungkinan bisa dimasukkan dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai untuk membawa Retegi ke Meaza seperti diketahui, Retegi saat ini berstatus pinjaman di Tigre namun mereka memiliki opsi untuk membeli Retegi secara permanen dari Boca Juniors Retegi pindah ke Tigre dengan status pinjaman pada Februari tahun 2022 lalu dari Boca Juniors hingga akhir Desember tahun 2023 dengan opsi untuk membeli 50% hak pemain seharga 2,1 juta euro Terima kasih telah menonton!